Halo teman-teman, kembali lagi di channel FNKey Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial singkat cara mengatasi suara speaker dari laptop Windows 10 kita itu yang kecil padahal di satu posisi itu kita sudah meng-set volumenya itu penuh atau full ya Nah, disini biasanya kasusnya itu ketika kita sedang menonton video YouTube ya atau mungkin kita sedang bermain game, menonton video di Facebook atau mungkin video offline melalui file explorer gitu ya teman-teman eh taunya sudah kita fullkan volumenya yang lewat sini itu ya teman-teman sudah kita fullkan eh taunya malah speakernya itu kecil Nah, disini saya akan bagikan ya teman-teman untuk solusinya Langsung aja teman-teman kita praktekkan ya Disini saya contohkan teman-teman misalnya saya coba membuka video di YouTube ya di sini saya coba buka YouTube terlebih dahulu saya coba itu ya teman-teman memplay terlebih dahulu seperti itu kita buka YouTube dulu misalnya saya cari video itu ya teman-teman no copyright sound atau mungkin apa ya ini juga no copyright sound ya teman-teman dari YouTube audio library yang ini ya coba saya play ya teman-teman ini biar ngeplay dulu nah ini dia teman-teman sudah saya play ya disini tuh posisinya teman-teman apa ya posisinya untuk volumenya itu sudah full ya teman-teman baik yang di sistem yang ada di kanan ini atau bahkan di YouTube nya langsung yang ini nah ini dia sudah full keduanya ya teman-teman namun volumenya itu cuma segini ya teman-teman coba dengarkan terlebih dahulu cuma kecil sekali ya teman-teman disini tuh jadi disini tuh ada yang bermasalah teman-teman dari Windows 10 kita nah selanjutnya teman-teman untuk cara mengatasinya caranya itu cukup mudah sekali teman-teman disini yang perlu teman-teman lakukan adalah kita klik kanan saja di bagian volume yang bawah ini ya kita klik kanan seperti ini pas tepat di bagian volume ya teman-teman yang ini kita klik kanan seperti ini saya ulangi lagi kemudian silahkan teman-teman buka lagi bagian open volume mixer yang ini ya kita klik saja seperti itu nah ini dia teman-teman untuk permasalahan tadi ya disini untuk yang Google Chrome ini untuk settingannya itu cuma segini dibanding yang lainnya ya ada application kemudian ada OPS studio jadi disini silahkan teman-teman besarkan saja ya untuk volumenya misalnya saya apply terlebih dahulu ya ini kan masih kecil ya teman-teman saya besarkan nah ikut membesar ya teman-teman jadi permasalahannya itu ada disini di bagian volume mixer dari Windows 10 kita silahkan teman-teman setting saja ya fullkan saja untuk volume mixernya di bagian aplikasi yang bermasalah misalnya game-nya atau yang lainnya ya kalau disini kan contoh kasusnya punya saya itu Google Chrome saja teman-teman yang bermasalah ya untuk volume mixernya jadi tadi itu suaranya menjadi kecil untuk suara speakernya jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara mengatasinya Oke teman-teman apabila ada pertanyaan ya seputar tutorial singkat kali ini bisa tulis saja di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Siaranya Coba Coba Coba